Halo Sobat Malah, memperkenalkan nama saya Alphardy Jimaula Dan yang akan menceritakan dua kisah horor pada tahun 1960 dan 2010 Pesteri Kamar Hotel Pada tahun 2010, seorang pria bernama Rian melakukan perjalanan bisnis ke sebuah kota yang tidak begitu dikenal di negeri karena ursan mendesak Dia harus menginap semalam di sebuah hotel terletak di pinggir kota Ketika Rian tiba di hotel tersebut, dia merasa sesuatu yang tidak beres dengan atmosfernya Meskipun bangunan itu terlihat biasa-biasa saja dari luar Namun ketika dia memasuki lobbynya, dia merasa kehadirannya sesuatu yang ganjil Setelah menerima kunci kamar dari reposesionis Rian naik ke lantai yang ditunjuk begitu Lift terbuka di lantai yang dimaksud dia merasa sebuah angin dingin yang memasuki tulang Namun dia mengabaikan perasaan Aneh itu dan menuju ke kamar yang telah dia sewa Ketika dia membuka pintu kamar Dia merasa sesuatu yang tidak beres Udara di dalam kamar terberat dan gelap Meskipun lampu menyala dengan terang Rian mencoba mengusir perasaan tak nyaman itu Saat dia beristirahat di tempat tidur Dia mulai merasakan suara-suara aneh di sekitar suaranya Pintu kamar yang tidak berhenti suara gemerincing Atau bunyi Atau ada geresek-geresek atau kaca-pecah Muncul dari sudut ruangan Rian mencoba memanggil reposesionis Untuk meninggalkan kamar hotel Tanpa melihat ke belakang Namun Dia tiba-tiba di lobby Cekot dia menghadapi kabar yang mengerikan Reposesionis memberitahunya Kamar tersebut Adalah Kamar bekas bunuh diri Pada tahun 1980 Rian secara memperpanikan diri dia Lalu Dia langsung pergi dari hotel itu Cerita ini memang menyeramkan Kerana didasarkan Pada pengalaman nyata Dimana Utang orang melaporkan Kejadian-kejadian tidak Tidak dapat dijelaskan Secara nasional di hotel Atau tempat-tempat lain Yang kedua Rumah Di ujung jalan desa Di sebuah desa terpecil Yang dikelilingi oleh hutan lebat Terdapat sebuah rumah Tua yang terbangkalai Yang dikenal sebagai Rumah di ujung jalan desa Rumah itu selalu menjadi Objek pembicaraan Di kalangan terduduk desa Karena Dianggap Angker dan dipercaya menjadi Tempat Terjadinya Berbagai kejadian Misterius Bisa dimenumulai Pada tahun 1960 Ketika sebuah keluarga muda Pindah ke desa tersebut Dan Memputuskan untuk tinggal Di rumah itu Mereka Tidak percaya Akan Cerita-cerita Tentang rumah itu Dan memilih untuk Mengabaikannya Namun Seiring berjalannya waktu Mereka mulai merasakan Kehadiran suatu Yang ganjil Di sekitar rumah itu Malam pertama mereka Di rumah itu Mereka Mendengar Suara-suara aneh Yang berasal dari Sudut-sudut gelap rumah Terkadang Mereka Melihat bayangan Bayangan bergerak di lorong-lorong Yang gelap Meskipun Tidak ada Yang tampak Di sana Karena Mereka Mereka Di hari Seperti Seperti Ditayangkan Di anak Dan pocong Dimana Mereka melihat Wajah-wajah itu Dicar Mata merah Dan Dipertari Mereka 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 Tidak punya Tempat lain Untuk pergi Suatu malam Ketika hujan Turun Dengan Derasnya Dengan Bertiu Puncak Kejadian Mengerikan Terjadi Mereka Terbangun Oleh Suara Pintu Yang terbuka Dengan Keras Dan Melihat Sebuah Bayangan Gelap Tinggi Besar Dan Bertar Berkata Sepatah Katapun Bayangan Itu Menghilang Ke Dalam Kegelapan Malam Keluarga Itu Merasa Sudah cukup Mereka Secara Meninggalkan Rumah Itu Meninggalkan Semua Genangan Buruk Di balik Mereka Namun Cerita Tentang Rumah Di ujung Desa Tetap Hidup Di kalangan Penduduk Desa Menjadi Peringatan Akan Bahaya Yang Mengingatai Di tempat Tampaknya Tenang Hingga Saat ini Rumah itu Tetap Kosong Menunggu Orang berani Yang akan Mengungkapkan Misteri Di balik Dinding 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 Yang Rapuh Apakah Kamu Menyukai Cerita Ini Kasih Pendapatmu Di kolom Komentar Saat